Pak Nek, Pak Nek, bisa-bisanya pergi enggak pamit sama Simbo, terus ketahuan lagi di kebon, lagi ngapain coba. Kali ini Simbo Masak ditemenin mantan pacar alias Pak Nek untuk membuat sebuah hidangan yang muantep banget dari Kalimantan Barat. Eh, bahannya dikirim langsung lho dari fan Simbo di Pontianak. Kira-kira Simbo Masak apa ya? Yang ini kira-kira, guys. Halo guys, piye kabar guys. Baik-baik saja toh ya. Semoga hari-hari kalian selalu indah, bahagia, terem seperti Simbo ini ya, guys. Nah, di hari siang yang terik nangun pesona ini ya, Cik ya. Simbo bersama Cik. Nah, guys, ini lho. Simbo itu kan banyak sekali di request-request di sosmed-nya masak, guys. Masakan ini, masakan itu, masakan... Oh, itu banget loh, Cik. Iya, iya. Sampai bingung mau milih mana yang mau dimasak. Tapi... Request apa ini, Mbok? Ini loh, Cik. Ini, lho, Cik. Tepat. Aku minta tolong masak ikan salepare cabe hijau. Terima kasih Mbak, waduh. Sampai ngirim-ngirim loh, terima kasih buat Mbak Ratri. Nah, ini boleh request, tapi kalau kirim bahan kayak gini, langsung gas. Tak masak ini. Makanya kita jalan ke sini, mau melengkapi bahannya. Kita cari pare-nya. Mbak, cabainya sudah punya. Kita cari satu garam, cari pare-nya. Ayo guys, kita panen pare dulu, ayo ayo ayo. Ini kayak anak, teka yang sedang berjalan di atas papan titian. Memang harus keseimbangannya terjaga. Ya, lah guys, ini di kanan, di kiri sudah penuh dengan pohon-pohon pare. Tapi mana yang punya? Iya lah, jebol di sana. Mas, masnya lagi sibuk, Mbak. Mas, pun pare-nya nggak? Wah, ini sudah diizinkan. Nah, kita tinggal cari cik, cik, lihat-lihat, cik. Kayak, kayak, kayak. Iya, wis. Aku tak cari ke sana. Nah, ini sudah enak di sayur kayak gini, guys. Mbak, aku udah dapet nih. Dapet. Lumayan besar ini, Mbak. Besaran mana sama punya si, Mbak? Wah, panjangnya aku. Ternyata milik cik, Mbak, lebih panjang, lebih besar. Kan? Mana lagi, Cik? Mana lagi? Yang nggak besaran, di sana. Waduh, waduh, ya usrah popo. Udah dibolehin itu ya perjuangan. Perjuangan ini, Mbak. Nah, biasanya juga si, Mbak, suka kan yang kayak gini. Karena kita sudah dikasih gratis, ya masuk minta dipetik ke toh. Ini, 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 ini. Segini. Ayo, guys, cari lagi, guys, yang gede. Gede. Nah. Wih, wuh, wuh, wuh. Mbak, wuh. Ihi, aku udah dapet. Aku udah. Dua petik ini. Mana besar semua? Iyi, wuh, tiga salah gede. Mana? Lah? Heee. Apa itu, Mbak? Loh, Mbak? Paret jadi halus kayak gitu. Mas, ini campur me timun, Pak, Mas. Cik, ini timun. Maaf ya, Mas. Timunmu kepetik satu. Wih, lho, guys. Udah dapet. Wah, oke banget. Cukup banget ini. Tuh, oke banget. Wih. Buat nggak, Mas? Maturnu. Ayo, Cik. Ayo, Cik. Kita langsung eksekusi ya, Cik. Guys, kita ke tempat masak. Ayo. Cik. 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 Banyaknya, itu kebon yang disebelah sana itu, baru panen kencur. Mau masak kencur? Bukan kencur. Bukan kencur ya, jangan ketawa, kamu kok dorong, kok. Pucuk daun kencur itu kalau dibikin terancam gitu. Bentar, daun kencur itu kalau di tempatku boros loh. Beringet aku. Pohon kencur atau daun kencur itu namanya boros. Tapi bukan boros yang tidak hemat, tetapi memang namanya boros. Mes, ayo kita ke kebun yang baru panen ya. Mes, ayo guys kita mau ikut panen kencur, tapi kita tidak mau pakai kencurit. Kita mau metek daunnya wahi. Mes, ayo guys. Tapi aku harus membayangkan loh ini sambil berjalan itu, keraus-keraus makan terancam. Terus banget loh Cik. Aduh mana lama enggak makan itu Mbok. Berarti Cik Mon juga sudah lama enggak makan. Pasti segeri nih, cocok ini. Di sekitaran sini kan Mbok? Iya. Bentar, bentar. Ini kayaknya tapi kita kalah cepet. Tuh, udah ada yang di situ Mbok. Sek, sek, sek. Kok kamu kenal aku Cik? Coba kita lihat dari deket. Bener ini. Wah, kita coba ini. Ngapain? Ini, metek ini. Metek apa? Ini lho. Daun ini, daun apa? Apa aku coba ini? Ini. Cik? Betul. Oh iya. Kenapa? Ini gigi-gigi boros sih. Kok boros gimana tuh? Boros ini kalau kayaknya. Daun kencur. Iya Pak Nek. Daun kencur itu. Kalau di daerah kita kan namanya boros. Ini kenapa Pak Nek sok-sokan ngide kok cari daun kencur? Iya, iya. Padahal ini mau loh ya. Kita juga baru mau metek. Ini daun ini. Bagus untuk kesehatan dan untuk vitalitas. Iya. Maksudnya ini kalau pekerja keras, olahraga ini bagus. Itu loh Cik. Oh. Oh Cik Muno. Ini bagus gitu Pak Nek. Karena pas banget. Ini tadi sudah kemecer dari jalan dari sana itu. Itu dimasak terancam. Loh. Enak tuh. Terancam. 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 Ayo metek, metek, ayo. Ini Pak Nek kan sudah metek tuh guys. Yang masih seger, masih enak dimakan itu. Yang masih mudah-mudah. Tabut loh. Pak Nek coba lihat dapet berapa. Walaus. Lebih dari cukup di Kicimun udah. Dapet segini. Yowes. Cukup. Ini segini. Yowes. Laci. Ayo. Sekarang kita jadi ke tempat masak. Nggak usah mampir-mampir lagi. Ayo Pak Nek. Yowes. Cukup. Yowes. Yowes. Bercanda. Cabai hijau. Cabai hijau. Bahan-bahannya sudah siap. Ada ikan sale. Cabai hijau gede. Cabai rawit hijau. Cabai hijau keriting. Tomat hijau. Bawang merah. Bawang putih. Salam dan serai. Gula penyedap rasa. Garap. Nah satu lagi. Parenya. Lies. Aku Pak ini aja. Ini supaya nggak pahit. Diremes-remes. Oke sepakat. Diremes-remesnya pakai garam. Sebelumnya tapi ya Pak Nek. Aku tak mau langsung manasi minyak. Buat goreng ikan sale nya. Minyaknya sudah disok. Kita tunggu sampai panas. Sambil nunggu kita potong-potong ikannya. Mbak. Ikan apa yang selalu romantis? Ikan kok romantis. Tidak ada. Ini lah. Salah. Grameh. Enggak. Lelang bawa Pak Nek. Ikan apa? Ini lah Udu. Gini loh. Ikan aku selalu sayang. Asin kabah aku. Wess 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 stop. Ikan ikan ikan. Yuk wess. Wess itu lagi cuci. Sampai bersih ya Pak Nek. Yuk. Ini ikannya. Kita goreng dari yang tebal-tebal. Tumis bumbunya. Dari bawang merah. Bawang putih. Langsung masuk. Ini tunggu bawang merah. Bawang putihnya layu. Baru nanti masuk ke capi-capian. Dan bahan lainnya ya guys. Mbok. Kenapa kalau gula itu pasti orang ngomong itu gula itu manis? Ya karena memang gula itu dari sananya memang rasanya manis. Ya enggak. Kenapa? Ya karena dirasakan. Enak. Enggak dirasakan itu enggak manis. Ya kalau ngeliat aku manis Pak Nek. Kita masuk ke percabe-cabean. Masuk semuanya bareng aja. Segini cukup mbok. Wess 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 Pak Nek. Tuh aroma cabai hijaunya itu langsung suung gitu loh. Wess masuk ke salam dulu. Serehnya tolong Pak Nek digeberk aja. Oke. Nih. Wess wess. Sampai hancur. Serehnya masuk. Alah ngogrok-ngogrok itu mbok. Karena cabai ini sabar. 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 Kita masuk dulu parehnya. Oh Pak Nek enak. Pak Nek ikannya enak. 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 Nyicip mbok. Membuktikan kalau enak. Membuktikan kalau enak. Nanti Pak Nek. Ini pareh sudah masuk. Tinggal di bumbu ini ya guys ya. Waduh 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 waduh. Air Pak Nek. Air. Siap. Macam. Meriah sekali suara yang akhirat. Worth it gibi. Pour it. sudah layu, jangan terlalu matang masih ada kriuk-kriuknya, langsung tomat habis tomat? langsung ikan nih terjun semuanya lah 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 ikannya kriuk, sayurannya kres-kres mantap panas ya Pak nih pelan Pak nih, pelan Pak nih muncung-muncung ikan lho guys ikan salepare cabai hijau ala simbok dan pak nih sudah matang masak ini masih matang, biasanya terus ngapa Pak nih? biasanya siap ke tempat makan ya bener, kali ini bener siap ke tempat makan tapi jangan buru-buru makan dulu karena setelah ini si bok sama cik mun masih mau masak satu menu lagi sing tentu saja inu, 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 inu tenang, jangan ke mana-mana loh guys tetap dimasak guys inu, 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 inu Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 ini masaknya sambil marah-marah enggak kenapa? kau pedasnya jadi inilah cikmu pitan campur pare itu memang harus pedas biar balance cara berbicara rasanya itu kalau jaman sekarang bilangnya balance gitu loh terancamnya renyah udah nggak jadi makan aku, guys? diajak ngobrol terus kayak gini yuk, cobain, coba, makan ini ditumpuk-tumpuk, dipuluk pak nih, gimana nih? udah masakin terancam boros kira-kira gimana? yang jelas itu karena bagus buat kesehatan terus buat vitalitas tapi yuk nggak langsung, besok besok rajin olahraga ya pak nih? oh pak nih lanjut olahraga besok, mbak terus dikiranya gini makan terancam borosnya sekarang habis makan langsung hmm yondak tuh ya cik wis, simbo mau menikmati kepedesan yang nikmat ini dulu ya guys ya jangan lupa ya guys ya selalu saksikan simbo di acara masak gas setiap hari sabtu dan minggu jam 10.30 hanya di NET TV masak gas ingat, 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 ingat wow oh Terima kasih telah menonton